Sempat berhasil dikendalikan kebakaran kapal di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegal Sari, Kota Tegal, Jawa Tengah kembali membesar. Diduga sumber api berasal dari sisa kebakaran sebelumnya. Hingga selasa malam, 52 kapal terbakar. Sementara itu akibat kebakaran yang kembali membesar, kapal yang terbakar bertambah menjadi 5 unit. Sementara itu kebakaran alang-alang terjadi di Kabupaten Jendeponto, Sulawesi Selatan. Warga yang panik melihat kebaran api dari lahan kosong berbondong-bondong memadamkan api dengan alat seadanya. Pemadam kebakaran yang tiba berupaya memutus jalur api yang semakin mendekati permukiman warga. Dugaan awal kebakaran terjadi karena adanya puntung rokok yang dilempar ke lahan kering. Sebuah toko emas di Blora, Jawa Tengah dirampok. Pelaku yang berjumlah 2 orang sempat menodongkan senjata api sebelum menggasak sejumlah perhiasan di dalam toko. Pelaku membawa perhiasan seberat 1,5 ons yang ada di dalam toko. Korban mengalami kerugian Rp75 juta.